Oke halo teman-teman balik lagi bersama gue di channel event 11 Oke jadi di video ini kita bakal main dadu dari event Tensura teman-temannya ini ya ini gue udah siapin 500.000 kristal by the way nanti gue bakal beli semuanya kesukan bisa-bisa 270 dadu kita bisa beli yang ini bisa 20 gaduh yang lebih sudah juga tuh dadu-dadu-dadu oke jadi kita bakal lihat nih gua habis berapa diamond enggak berapa kristal dan kita bakal dapat berapa disek koin-koinnya by the way disini aku bakal bagi beberapa tips aja buat main dadu ini temen-temen ya Jadi sini gua udah ada 69 yang silver dan 12 12 yang gold Nah kita bakal lihat aku bakal habis berapa nih ya Jadi untuk mainnya kalau gue mainnya guys ya tetap kita nih lihat posisi guys ini gua lagi ada di sini nah kalau gue dapat angka 2 otomatis gua bakal ke kiri sini guys itu kalau dapat angka 2 dan imacan gue bilang dapat angka 2 kita bisa pakai yang diamond ini di menda sini buat angka 1-3 tapi sih biar lebih pasti dapat gua bakal pakai kontrol dice ini temen-temen dan kita langsung ngambil 12 kita bakal spin angka 2 bisa biar apa biar masuk dulu guys Kenapa biar masuk karena di dalam sana ada beberapa item dan juga minigames menentu di sini temen-temen lihat 1234567 Oke jadi kita bisa ambil 1-3 kalau 2 atau 34567 Oke kita ambil 23 kalau kita dapat di tiga kita bakal langsung dekat sama apa namanya chestnya temannya ya anjay chest Oke jadi kita ambil yang ini aja Kenapa gua pakai ini karena ini chance-nya 123 guys kalau gue dapet satu ya ngomong-ngomong masih pakai remote lagi guys ya kita coba dulu apaku dapat dua atau dapat di tiga dapat di tiga ternyata teman-teman ya jadi kita otomatis langsung dapet tiga Oke nggak apa-apa gua nggak fokus di minigame nya tapi gua fokus di yang gold karena yang gold ini lebih eh yang di silver karena silver lebih susah dapatnya dibanding yang gold temannya nah ini kan satu nih ya kalau satu ini kita bakal pakai normalization dice ini untuk langsung dapet angka satu guys modis bingung dapetnya angka satu nah ini dapatnya silver Oke gue dapat empat hoki guys Oke nah disini kita 123 masih butuh tiga kita pakai dadu yang biasa aja karena ini harganya seribu ya semoga dapat langsung lima apa berapa Oke tiga pas banget guys ya Nah begitu dia balik ke awal lagi ini bakal berubah semuanya guys jadi normal lagi ya tugas kita aja adalah cari minigame dan cari chest Oke teman-teman nah ini ada ada minigame dan chest Oke di sini gua bakal pakai normal remote-control lagi kenapa pakai remote biar dapat angka 2 geser bakal pakai dan taruh angka 2 biar dapat biar dapat jadi dalam satu putrani kita bisa harus maksimalin bisa harus kita maksimalin temannya oke dapat satu lumayan nah disini ada ini buat apa namanya ini minigame yang ini buat beli-beli barang itu guys ya ini juga beli barang kita tulis Oh ternyata enggak ada yang menarik lagi Oke jadi sepertinya gua bakal langsung ke minigame atau om mungkin bisa jadi gue lewati juga karena gua nggak fokus ke koin goldnya cuman enggak papa guys ya kita kita kali jalan aja enggak papa gua bakal pakai normalisasi nah gua beli satu oke nice gua beli satu dan gua bakal pakai dadunya Oke jadi kita main minigame temen-temen ya kita coba udah cepet aja eh salah Hai kibu si daide spokwa teki oelante tata kau sih Hai my god albini game tuh paling enak guys gampang-gampang dapatnya udah pasti 555 gold point ya Oke udah kayak gini nih teman-teman lihat nih ini yang mana lagi nih bisa kita makan nih sih makan lagi yang kita ambil ya kalau kita ambil angka tiga kita harus dapatnya disini ya tapi gua bakal ambil 6 aja Kenapa gua bakal ambil 6 karena ini jauh-jauh semua sih guys eh kalau gue lewat sini ini kejauhan guys ya 123456789 kalau gue lewat jalan pitas 11 23456 Oke semuanya sama aja sih kalau gua tiga itu masih tangkat tiga tapi kayaknya langsung buat namanya masih tetap ujung-ujungnya dua kali lagi guys kita pakai ujung-ujung kita masih dua kali pakai jadi kalau tebak lalu saja langsung ke 6456 Oke sini gua butuh berapa 123456 kalau masih diangkat sini ya Oke daripada gua mubazirin yang dadu ini mending gue pakai dari biasa aja karena harganya seribu guys kita bisa dua kali oke 12 nah kalau dari sini gua 12345 aku butuh angka 5 dan kalau gue dapat enam oke jadi kita bakal pakai yang Angel kenapa Angel disini 4-6 guys jadi chance gua untuk dapetin bunga itu di kalau dia dapat lima Oke enam berarti gua kelewatan satu yang enggak apa-apa ya 456 Oke nah ini gua Oh ternyata pas guys Oke gua salah itu ternyata teman-teman Oke mantap-mantap gigimang ini kalau gua satu gua dapat aku bisa langsung tep-tep-tep-tep-tep kesini tapi gue butuh dua ribu Oke enggak apa-apa kita kita mendapatkan satu satu dua tiga empat lima Oke gua langsung ke enam aja geser ini karena kalau satu gua dapat lima gua tambahin saat lagi enam jadi langsung namanya enggak pakai lama guys hanya enggak sih daripada ngabisin dadu ya karena dadu yang angka satu tuh penting banget guys itu penting banget coy ini gua bisa dapet ham ya bagian topengnya nih Oke bos berubah ini saya bisa pakai satu atau dua dadu guys ya tapi gua nggak salahnya pakai dua kalau karena kalau dua itu sayang aja temen 134561234 Oke ini kayak gua pertama kali mungkin pakai yang ini aja langsung kali ya Oh enggak gua ini aja ini langsung nggak pake lama kesnya karena langsung dapat 6 berarti gua munculnya bakal di sebelum cash cash bukan ada dia aku lupa guys Oke minigame ini game Oke kita bakal ambil satu minigame eh tapi di sini ada 123 kalau gua 12 gua bakal tembus kesana kita ambil satu dulu minigame Oke ini emang Oh ini gampang yang ini gua suka guys ini begini gini selesai Oke ini lima lima token udah pasti tangan enjay dan easy busy guys kalau ini kalau dapet lima itu enaknya Nah kalau gua angka satu gua bakal masuk sini tapi gua bakal ambil angka dua kenapa angka dua karena gua butuh dirinya guys pentingnya itu temen jadi kita bakal ambil pentingnya dulu nah ini gua dapet silver lagi guys Oke empat lumayan teman-temannya empat dan ini kita lagi ini satu oke berarti kita berhenti satu ini kita beli dulu satu langsung kita tembak aja temen-temen angka satunya kita tembak langsung ya kita main minigame lagi tuh nggak kerasa kan udah dapet berlampai sepuluh biji gold coin guys Oke Hoki tadi gua belum tahun ini ini skemanya kayak gimana nih Apakah sebelah sini Oh mungkin dan gulat ke belakang ya kalau dia kayak gini berarti satu disini harusnya Oh jarang-jarang satu dia balik kesini lagi kah Oh iya set set lagi oke jadi keempatan sini di sini harusnya kalau nggak berarti balik kesini lagi guys Oh gitu ya berarti ya berarti tidak gelas seharusnya gitu dong guys berarti kalau nggak di sini ini Oh gitu ternyata gue baru tahu coy oke oke jadi seperti itu guys aja jadi dia bakal bisa kalau kamu satu polanya langsung aja kedua ini guys nah ini kita bakal pakai ini karena karena kenapa mau angka berapa pun kalau kalian nggak dapat angka dua dia langsung bakal enggak pakai sisa darinya langsung jadi jadi stop gini nih dah stop gitu guys tuh nggak boleh lagi ya kalau gua dapet lima kan jadi kita kita aja itu guys ya oke empat gua bakal balik ulang lagi oke jadi seputar tadi gue dapat 10 gold sama 8 silver guys ya satu putaran puluh got 8 silver oke lumayan nggak sih Oke jadi kita lihat lagi sih Oke ini ada satu dulu di sini gua bakal fokus ke satu Oke ini game oke peti lumayan peti oke banyak peti nih guys banyak peti-peti uh ini peti semua guys oke ini gua ini gua suka nih banyak peti tuh suka guys pertama kita bakal ambil dadu nomor dua dulu kenapa nomor dua gua pakai ini aja karena nomor dua kita bakal gua bakal dapat peti seperti biasa guys ya oke habis ini gua bakal cepetin aja teman-temannya habis udah berlima Oke mantap nanti habis gua bakal cepetin aja karena kelamaan nanti kalau gua sampai selesai ya jadi gua bakal peti aja ini gua ketika pakai geldesk kenapa kelihatan disini minimal 4-6-54 guys kalau 26 gua bakal kerangga tapi gua coba kepadu ya semoga sepatnya nyata gua enggak masuk guys nggak apa-apa karena gua enggak butuh mini game juga oke sini dua am di sini lihat lu guys ya oke ini gua bakal gua pakai yang normal tapi dua kali oke lapan lumayan langsung selesai ininya 4-6 oke gua dapet bunga oke nanti dua buat minigame Oke kayaknya gua nggak bakal ambil minigame karena gua butuh 12345 oke angka-5 guys angka-5 gua bakal coba pakai kontrol aja kenapa biar pasti dapet ya kontrol nih gua pasti dapet kalian temennya 12345 langsung aja u2 ini gua ngambil gold-nya guys ngambil gold-nya ya karena gua emang fokusnya untuk ngabisin gold-nya ini sebenarnya eh habisin apa dadunya tuh di dice tadi tapi kalau emang dapet itu ya udah nggak apa-apa gitu di 1234 oke angka empat gua bisa pakai Angel guys ya tapi kayaknya gua bakal pakai ini lagi ya guys kenapa gua pakai ini karena ini pasti dapat coy ini pasti dapat punya 1234 biar kita enggak buang-buang ini guys ya karena kalau gua pakai Angel kan 4-6 dan satu ada tapi ya sayang aja guys itu mending gua eh begini aja itu satu lumayan kalau gua 123456 Oke gua butuh angka 6 jadi gua tempat kesini aja guys ya 3456 Oke kita mulai start aja kalau 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 gitu pasti udah pasti dapat ini guys gak perlu capek-capek sudah pasti dapet yang kalian mau gitu loh misalnya kalian mau udah pasti dapat lima biji koin bahasa gampang banget ini kan gampang guys kok sampai gagal sih asap soal sih banget ya eh ini ini ke-3 ini salah sini sini selesai Oke saya dapat lima tuh lumayan kan Nah karena gua masih ambil yang kanan batik butuh angka satu jadi gua sepakainya aja aku beli dulu dia dapat angka satu guys ya red Oke nah sih gua bakal butuh angka satu lagi karena gua nggak ada gua beli dulu yang angka apa ya blend box Oke kita cobain ya salah-salah kok gua pakai blend box kita bakal coba angka satu ini kita ambil langsung guys ya tuh kita kita fokusnya di silver gas enggak apa-apa guys kuat-kuat itu ya ini gua butuh satu dua tiga empat lima enam oke karena ini enam kita setempat angka namanya guys ya enggak sih 1234567 guys jadi gua bakal pakai dulu kenapa gua pakai gini karena lebih murah guys jadi kita pakai dulu biar hemat teman-teman biar hemat Oke 123456 habis ini kita butuh angka 123 Oke jadi gua bakal pakai Angel siapa tahu langsung dapat kalau enggak pun enggak dapat tahu udah siapin ini aja semoga dapat angka tiga oke mantap eh di mentah salah guys enggak Oke langsung mantap tiga koin Oke yang ini kita bakal pakai satu kita beli dulu satu langsung kita pencet aja nice nice berarti ini gua udah dapat berapa nih dari perjalanan ya guys 8 apa-apa tadi 8 lebih ya seputarannya nah ini kita berpakai dadu yang pertama lagi teman-teman ya oke jadi seperti itu temennya biar kalian lebih hemat ini ini tuh lihat itu lihat sih bisa dapat banyak nih teman-teman ya kalau kan lewat atas bisa dapat tiga coba kita dulu ya kita tuh yang tanya satu oke oke berarti gua masih kesini temen masih kesini tapi bisa terbang kesitu oke kita gua bakal ini terakhir kali ya terakhir lagi gua bakal coba gimana caranya naik ke atas sini ya kita bakal naik ke atas sini guys oke kita coba dulu ya pertama gua butuh oke angka 6 angka 6 biar masuk ke dalam situ ya berarti gua bakal pakai yang ini dulu ya tuh karena temen-temen ada tandanya tuh kalau 164 kita pakai 6 dulu guys biar langsung masuk ke dalamnya ya ini gua tunjukin gimana cara masuk dalamnya ini lebih lebih cepet selesai guys Oke nah saya butuh angka tiga untuk nyampe angka tiga gua nggak bakal pakai konsol dulu gua bakal pakai di menu karena lebih murah 1500 walaupun nggak nyampe ya udah kita baru tumpal aja kalian tapi kalaupun em nggak dapet ah jangan deh kayaknya kayaknya ini gua beli ini deh 2000 enggak ngasih ini 3000 ini gua masih butuh dua kali juga kalau hoki sekali ya kalau di sekali kalau koki dua kali ini gua sengaja ya gua sengaja deh biar langsung dapat ya teman-teman biar dapat aja ya daripada kita ambil resiko kita simpanin diamond edemen festalnya aja kali ya gua butuh angka tiga Oke langsung dapat mini lagi Oke gini gua 94 ya gua dapet satu aku butuh angka satu guys jangan kebuka ke dimannya ini ya langsung kita tombol angka satu Oke nice disini gua butuh ini tiga gua ngambil ini jangan lupa mati-jangan lupa matiin ya kita butuh angka satu lagi Oke aku saat kita beli dulu dan langsung pencet aja Oke nice dapat lagi u2 lumayan nah masih gua bisa ambil ini dua kata gua sebesar ini nah karena deket gua bakal pakai gimana aja kita bakal lihat ya apakah gua bakal dapat apa enggak kita coba dulu ya walaupun kita berganti oke satu ternyata tuh dua Oke mantap enggak apa-apa tetap mini tapi dapat kesenggaraan menghemat dikit lah nggak apa guys tuh dapat tiga ikut butuh satu-satu Oke kita beli lagi satu di sini ikut beli luasnya karena gue butuh salah satu guys satu di sini oke satu lagi kita ambil lagi kita butuh silver karena kita kejat silver nya ya terus gua bakal satu ini gua bakal balik tapi lagi sebalik lihat guys kayaknya gua bakal ambil angka sampai tiga ya 123 putang ketiga buat masuk karena tiga nggak ada disini gua bakal ambil yang ini aja kenapa yang ini ini saat sampai tiga guys dikogokil ketiga siapetoki ya tiga oke ternyata temen-temen gua butuh angka dua oke satu dua langsung biar masuk jadi gua bakal pakai Aduh ini masih pakai remot lagi guys kalau enggak daripada gue remot 3000 gue coba tumbalin lagi ya kita coba dulu ya kita coba dulu guys siapa tau langsung dapat dua aduh ya udahlah yang ada per2 guys lewat ya nah karena ini udah terlewat kayak gini udah terlewat banget jadi kita bakal pakai yang satu aja nggak perlu pakai banyak-banyak satu cukup ya abyun mau masuk deh guys nggak papa santai jadi gua total berapa nih tadi kan 94 ya Oke ini gua butuh angka dua dua oke angka dua gua bakal pakai ini ya 3000 lagi demi angka 212 up Oke jadi seputarannya gua dapat 94 ke 1612 ya gua dapet 12 nah setelah itu gua bakal langsung ke yang normal lagi kita coba cek gitu ya jadi satu putarannya udah berhasil mendapatkan 12 koin lumayan teman-teman ya Oke makanya semoga lihat kalian lihat dulu nih sebelum kalian melakukan putaran kalian dulu ini ini yang mana aja bisa kita ambil guys tuh ya tuh mana ada cek soalnya ini berarti gua bakal habis lagi nanti itu Oh dari sini gua nggak bakal terbang situ gua bakal ambil 45 Oke mantap sebuah kesini 12 Oke mantap ini banyak casnya teman-teman Oke mungkin segitu aja tips dari gua nanti di akhir video gua bakal percepat tetap tetap sampai habis semua ini sampai 270 ini habis kita bakal lihat dapat berapa hasil akhirnya guys ya Oke ini kayak gua bakal langsung skip 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 aja guys ya biar nggak selaman temennya Oke sebelum gua cepetin gua bakal ngasih dulu temen-temen jadi gua bakal fokus di silver guys ya bukan di gold karena kenapa kalau gold tuh nanti bakal lebih murah guys hanya bakal murah di beberapa server harga goldnya itu udah banyak ngejual guys udah sampai belasan ribu cuman yang silpatu susah besar banget kayak gading jual dan harga makin naik tapi kalau gold nanti mungkin minggu depan dua minggu lagi tuh bakal turun berhasil saja yang saya jadikan kalau gua bisa beli sampai aja menang simpan yang agak susah guys karena kenapa atau simpan kan kantosnya ada Benny maduk ya Nah itu tuh yang bakal dicari orang guys makanya yang silpatu jarang banget yang bakal jual jual mungkin bakal disimpan kali ke sampai nanti harga melambung kalau enggak mereka cari benny maduk katnya bisa dijual lagi guys gitu ya makanya kalau yang god itu enggak begitu laku Oke jadi kita bakal fokus yang silver teman-temannya by the way ini gua tadi gua udah cek gua ngabisin sekitar 30 32.000 kristal itu gua dapat dari 69 silver jadi 162 totalin ya gua dapat 35 silver dan dari 12 gold jadi 32 dan 35 silver dan 20 gold dengan 35 32.000 kristal waktu enggak banget karena gua peo siang silver tuh 29.000 mendapat 18 tang 17 hari 16 gitu guys ya jadi worth it banget guys dua kali lipat lebih hampir tiga kali lipat malah guys sama yang gold ya mantap bagi tahu selanjutnya kita bakal lihat habis berapa ini ya sampai maksimalnya berapa hari ini ya Oke langsung gas lagi teman atau 535 kristal jadi jadi satu benny maduk gak hari ini ya kita tes oke guys gas kan selamat menikmati 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 oke guys jadi tadi gue udah tes teman-teman ya dari 530.000 kristal itu sisanya 110.000 berarti gue kepake 420.000 kristal guys ya ini gue dapet totalnya 241 dikurang 69 gue dapet 172 silver dan 168 gold 172 sama 168 nah tapi sebenarnya di awal-awal itu paling enak guys karena 32.000 doang gue dapet 30-an silver sama 20-an gold tapi ya tadi kita pake banyak emm dice ya tapi tetap worth it nah setelah beberapa kali putaran itu kan sudah habis tuh yang satu kali dadu saya yang satu dadu yang kontrol habis semua otomatis ngacak guys nah itu kan gue gue sengaja gue tes sampe abis nih dapetnya di berapa sih ternyata 270 dadu plus yang lain-lainnya sekitar 400.000an ini itu gue dapet 40 sekitar 46 kali putaran dan juga ya dapet dadu sekian yang berarti gue bisa beli 1 Benny Marduk kita berdua ya banding-bandingnya ya ini berarti gue bisa beli gua seksian lu Benny Marduk satu biji oke dan ini buat 180 guys ini bagusnya gue beli apa ya apakah gue mau beli slime slime kah ataukah gue ini apa nih diablo ini ini hape regen 55.2 persen hape 8 persen atau file physical defense 4 persen file physical defense 4 persen juga ataukah ini guys physical left still 8 persen temen-temen atau gue mengambil slime oke masih bingung juga nih antara yang mana nih guys lihat dulu ya oke kayaknya yang goldnya gue kumpulin dulu aja kali misalnya gue kumpulin lagi nanti buat nantilah bom beli yang mana gitu ya oke kita langsung keluar aja ini udah oke selesai dan gue udah dapet tadi 1 Benny Marduk bisa lumayan dan lumayan guys oke ini gue di exchange center teman-teman ternyata kartu Benny Marduk ini bisa dijual guys tuh Benny Marduk bisa dijual seharga 266 ribu kristal guys ini murah banget cowok ini dapet sangat mati jual murah jangan jangan dijual guys ya kalau kalian mau jual nih ya tips dari aku kalau mau dijual bener-bener jual tunggu nanti akhir gula guys pas even udah gak ada nanti kan udah hilang tuh slime nya exchange center udah gak dapat bisa lagi ya kan kalian jual itu harga bakal terlambung tinggi sekarang ini bakal ditekan laka tapi gue sih gak bakal jual karena mau pakai guys tiga jadi kita bakal cari lagi tiga biji dari mana guys ya jadi kita bakal putar 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 lagi oke oke gue sampe po juga guys gue ada po juga karena yang yang silver tuh lebih susah didapet dibanding yang suasnya gold tuh gampang tuh ya kalau temennya tadi ya gue dapet silver tuh satu 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 gitu terus guys wah parah sih itu kalau yang gold tuh bisa lima lima ini gampang guys kalau silver tuh rendong banget gini harga bakal naik terus nih masih dapet ngepo terus kalau yang ini bakal turun guys ini bakal turun ini nanti bakal rame bisa kalau legend itu udah lakukas ikon orang lakukas ikon lakukas ikon dan makin berkembang makin naik terus itu jadi gue masih kosong tapi santai aja nanti seminggu-seminggu lagi pasti banyak ikon oke jadi segitu aja tips dari gua untuk kalau kalian mau hemat ya tadi ikutin cara gue pertama kali guys ya tapi kalau kalian mau full putarannya ya udah gaso saja putar putar mulu aja oke ya sekian guys ke video gue hari ini see you guys bye bye